Oke teman-teman, ketemu lagi di channel kesayangan kalian Yaitu Adfren SS Kali ini kita akan melaksanakan dialog Tentang airsoft ya Saya tidak membahas gunung dulu karena masih PPKM Jadi gak bisa keluar-keluar untuk naik gunung karena ditutup semua Kebetulan kali ini saya berkunjung ke markasnya SOP Dan bertemu dengan Chief Pepi Selaku ketua dari klub airsoft SOP, airsoft Malang Gimana mas Pepi, kabarnya? Selamat datang, baik Kali ini kita akan membahas airsoft Apa sih mas airsoft itu mas? Sebenarnya mas Airsoft secara garis besar itu sebuah olahraga Bisa olahraga atau mungkin itu sebuah alatnya Tapi menurut saya itu sebuah alat sih Alat dia pakai BB Atau kita biasanya nyebutnya BB bukan peluru soalnya Karena itu gak boleh BB plastik 6 mili Sama unitnya memang replika Dia tier 1 dari unit aslinya Ada yang skalanya 1 banding 1 Ada yang dibawah itu skalanya Kenapa kita disebut airsoft ya itu tadi Harus ada unsur replika Sama pakai BB-nya 6 mili Plastik gitu tadi Kalau yang pakai metal itu sudah bukan airsoft lagi Itu airgun itu Oh airgun itu Berarti ini channelnya Kanu ya Lebih ke gunung kan? Ya sebenarnya di gunung Ini kan lebih saya juga sebelumnya dulu airsoft Cuma gak pernah main Cuma punya aja Kebetulan bertemu dengan Mas Pepi Sama klub yang benar-benar profesional Handal dan kompeten Kisah untuk olahraga Jadi intinya olahraga Mas ya airsoft ini Ya lebih ke olahraga Lari-lari Kita latihan menembak membidik Itu sangat Istilahnya itu Seperti Sportif banget Lebih ke world game sih Permainan perang-perangan Makanya kita nyebutnya skirmis Skirmis itu adalah latihan perang-perangan Kalau di kamusnya Permainan perang-perangan Kebetulan Klub SOP airsoft Malang ini Memang sangat Intens sekali ya latihannya Mas ya Sabtu Minggu Latihan terus Anti-preisukir Mas ya istilahnya Itu yang harus dikembangkan lagi Bahkan nanti lagi rencana ada Skirmis malam hari Rencana Neck operation Mas ya Karena dulu juga pernah sih Di Merjosari itu Belakangnya apotek Merjosari itu Kita sering main malam disana Merjosari itu woodland atau gimana Mas? Lebih ke urban sih Urban ya Bukan woodland ya Kayak hutan-hutan gitu Karena dia juga ada Bangunannya di dalam Ada bangunan Sekaligus di belakang ini Untuk safe zone-nya kita pakai Bengkel gitu Bengkel las Jadi kita Ya urban lah Cuman ya ada woodland juga sih Maks itu Sangat tepat sekali untuk skirmis Sangat worth it ya Mas ya Worth it sekali Jadi gitu intinya Karena sebenarnya airsoft itu Permainan olahraga dan hobi Bukan untuk kriminal ya Kita gak bisa bertanggung jawab Terhadap pelaku-pelaku Oknum yang Menyalahgunakan unit Airsoft ini Untuk tindakan kriminal Atau Bentuk-bentuk Sekala macam kejahatan Yang lainnya kita gak bertanggung jawab Yang jelas di klub sini Itu sportifitas dan olahraga Seperti itu Ya karena juga Pengetahuan tentang airsoft di Indonesia Masih kurang sih saya rasa Di Banyak Awal-awak media itu mengatakan Airsoft Airsoft Padahal yang mereka pakai itu bukan airsoft Airgun Oh airgun Kenapa nangin gitu istilahnya Iya Yang pakai metal Yang untuk berburu-berburu Biasanya itu ya Terus Yang perlu kita bahas Mas ada tiga hal mas ya Ya ada tiga poin Yang akan kita bahas Yang pertama itu Blind shot Blind shot Blind shot Yang kedua Superman Superman Nah yang ketiga itu Dead man Dead man Tell no tales Ada tiga itu Itu yang biasanya kita sering Kita jumpai Kita temui lah Di field ketika kita main skirmish gitu kan Untuk yang pertama itu Blind shot itu Seperti apa mas Blind shot itu Ketika kita membidik Itu Ketika kita main loh Itu kita gak bidik Jadi contohnya unitnya seperti ini Atau Guys Yang penting gak bidik gini lah Maksudnya Tangannya tau gitu kelihatan Kepalanya gak kelihatan gitu Atau tubuhnya gak kelihatan Atau tubuhnya gak kelihatan Atau tubuhnya Termasuk blind shot itu gak boleh Karena takutnya nanti ketika Semisal nih Ada orang yang sudah kena hit kan Dia lewat terus Ada yang blind shot Nah itu kan bahaya Misal orangnya kena Matanya mungkin kan itu kan bahaya sekali Makanya Kita biasakan untuk Ketika main kita harus membidik Karena kita Agar tau Ke arah BB-nya ini kemana Kalau gini kan kita gak tau Betul-betul Itu blind shot itu memang sangat kursial banget Apalagi saat gameplay di CQB nih Di dalam ruangan Kita blind shot Kita kan bahaya Apalagi jaraknya kan dekat Indoor itu Bahaya banget Apalagi band-nya sampai 350 Wah Ngeri pak Khusial Kebanyakan itu kan Misalnya di tempoh gitu Masih di paker gitu kan Ini paker segini Dia tuh blind shotnya gini Jadi kepalanya gak kelihatan Mungkin dia sambil lihat HP Sambil nonton ikatan cinta mungkin masih Iya kan sambil nembak Ini ah males Ikatan cinta lagi Tayang kok main gini dia Tapi kalau spring sih Saya rasa gak terlalu banyak sih Kasusnya Karena kan dia satu kali kok Satu kali kakang Banyakan mungkin apa ya EG atau GBB Ya GBB Yang pakai baterai sama Pakai gas itu kan Yang full auto maksudnya Mas ya Full auto gitu kan Gak perlu ngokeng dia gini Itu yang sering sih Kalau di spring Jangan Cuman ya Pasti terjadi Apalagi yang kokangnya depan itu Oh ya yang misalnya Unitnya shotgun Atau tag gitu kan ya Hindari blind shot Itu yang pertama Kemudian yang kedua itu Superman mas Istilahnya gimana Bisa ada Superman Di skirmis mas Super hero pak Ya kita tahu lah Superman kan kuat Ya hampir gak bisa mati Nah sama sih Kita kembangkan di Airsoft ini Sebenarnya banyak sih Gak Superman aja Ada yang nyebutnya zombie lah Apalah Yang intinya gak bisa mati lah Jadi Ketika orang Kena tembak Gas Ya kerasa lah Kali gak Atau kelihatan kan Secara kasat mata BB-nya kena gas Orangnya gak ngaku Malah mundur Atau mungkin membalas tembakan Nah itu namanya Superman Kan kita gak boleh Seharusnya kan Satu kali tembak Langsung mati Ya Ketika 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 Jadi Seperti kita tuh Gak kerasa gitu Apalagi kalau Yulinya lawan itu Mungkin FWS-nya bisa dibilang Agak rendah gitu kan Mungkin Mungkin dia ngerasa Kena yang nembak itu Tapi yang Yang kegitu itu Kadang-kadang gak kerasa Mungkin lagi lari Atau gimana Ya Lagi lari Bisa jadi juga sih Tapi Kalau kena FWS itu Biasanya Rompi itu Bunyi mas Cetak gitu Meskipun gak kerasa Denger kita Tapi gak tau Tergantung lagi Adrenalin Tapi Ya kita bisa Maklumi mas Itu kalau Misalnya ada Kejadian Misalnya Mas Jonto Saya nge-hit Orang itu Terus Orang itu gak ngaku Atau entah Itu alasnya Gak kerasa Atau gak denger Itu gimana mas Ya biasanya kita Langsung Ngomong sama Marshal Biasanya ada Marshal Marshal itu adalah Wasit lah Kalau di sepak bola Wasit Jadi dia Bagian Jurinya Atau yang bagian Melihat Ya kita bilang aja Orang itu sudah kena hit Mungkin nanti Di season Kita evaluasi Orangnya kayak gini Gini-gini Nanti bisa dikasih Ya sekaligus Klarifikasi lah Iya Oh iya Memang saya kerasa Cuman Gak Gak spontan Langsung Macem-macem lah Ada yang Saya barusan Main Masa Gak mau lah Saya Kan saya gak mau tusun Wah itu Kalau tusun itu Memalukan sekali Baru jalan Sudah kena Tapi kalau Kalau tusun Di safe zone Banyak makanan Itu beda lagi Kita langsung Makan Ada kenduran Yang kemarin Mas ya Aku mendengar Hit aja Tidak apa Tidak makan Atau mungkin Kalau ini Mas ya Ketika kita Mbedik seseorang Kita rasa itu Kehit Tapi dia Mungkin gak ngaku Atau gak kerasa Atau mungkin Kita tambahkan terus Mas Itu gak apa-apa Gak apa ya Kita tambahkan terus Sampai dia Bener-bener ngaku Kan gak mungkin Pak Sampai punak Kebanyak Pasti dia Kerasa Apalagi kita Berarti Berapa kali kan Berarti dia tahu Berarti dia lagi Pin saya Iya Jadi sasaran lah Ini Kemarin juga ada Sempet Gini sih Banyak lah Kasus Mas ya Kayak Rekan kita Samnawi Anggota SOP Juga Mas ya Youtube-nya Samnawi Itu dia itu Seringkali Memergoki Orang yang Laki di hit Kena hit Tapi dia gak ngaku Istilahnya Superman gitu Mas ya Dan Kebetulan Samnawi Juga memakai Scoopcam Jadi Terdokumentasi Dan Sangat jelas Sangat jelas Kali Terekam Bahwa Sebenarnya itu Ke hit Cuma dia ngakunya Gak kena Gitu Bahkan ada yang Langsung Yang kemarin J4 itu Kan kena tembak Guys Kena fast Cok Dia Dia sempat gini Terus langsung gini lagi Dia sebenarnya Spontan Mas tahu Sebenarnya Gini kan Ada refleksnya Ada refleksnya Itu Tidak bisa dibohongin Itu Refleks Itu Kalau banyak yang lihat Parah Padahal 120 peserta Pasti ada yang tahu Karena kita kan juga Olahraga Menunjung tinggi Kertifitasnya Sama seperti main Sepak bola Kalau bola Kena tangan Ya hand Seperti itu Cuma Memang kendalanya Kalau di airsoft ini World game ini Untuk marshal Kan memang suka rela Mungkin dari Pihak penyelenggara Kita kemarin Marshalnya Cuma sedikit Seharusnya Memang Idealnya 5-10 Kalau tidak Jadi Tiap tim ada Marshalnya 5-5 Jadi Bisa Manshal Secara detail Istilahnya Wasit Mas Ya Wasitnya Jadi kan Setiap marshal Tahu Ada yang kena hit Kamu sudah hit Kamu harus kembali Seperti itu Jadi orangnya Tidak bisa superman Tapi ada saksinya Ya Sebenarnya Apa ya Kalau goyananya itu Tidak apa-apa Jadi superman Asalkan Kamu kalau main Celana dalamnya Di depan Di luar ya Tidak apa-apa Kamu mau ketembak Tidak apa-apa Tapi celana dalamnya Harus di depan Mas ya Benar-benar Superhero Celana dalamnya Juga harus merah Ya Di luar Pakainya Jangan di dalam Karena Airsoft ini Sebenarnya olahraga Yang benar-benar Sangat menjunjung Sportivitas Kejujuran Paling utama Di sini Kita heaven aja lah Gak usah Seperti real Operator Yang perang asli Perang asli Kena tembak Mati ya Iya Jangan bangkit lah Nanti bangkit lagi Bahaya Dikira zombie nanti Apalagi zombie nya Ya itu Yang dari Jerman Wah Sampe Berarti intinya Teman-teman Pengen airsoft ini Sebenarnya Didesain atau Dikembangkan Untuk melatih Kejujuran Mungkin cocok ya Mas Untuk jadi pejabat Atau VPR Nanti ya Kan jujur orang ya Ya pasti Kejujuran lah Terus Kemudian yang ketiga ini Dead man Tell no tales Mas ya Itu seperti apa Mas Kurang lebih Mas Jadi kayak gini Ketika Kita main Kan peraturannya Satu kali tembak Satu kali hit Nah Berarti kalau sudah Kena hit Dia harus Angkat tangan Atau unitnya Diangkat Terus orangnya Harus kembali Ke safe zone Atau tempat aman Nah Ketika kita mati Otomatis Kita gak bisa Bilang apa-apa Ketika ada temen kita Yang masih hidup Masih main Tanya Eh musuhnya Dimana Kamu ditembak Dimana Itu Kita gak bisa Jawab Karena kita Mati Ini banyak Kasus Yang Sudah kena hit Sudah kena hit Ditanyai Itu kan gak boleh Itu kan Itu kan Itu kan Orangnya sudah mati Ya gak bisa Bilang apa-apa sih Intinya seperti itu Ini kasusnya Banyak banget Cuman ya Memang kurang Sosialisasi juga Kita waktu Awal main Juga Tidak Mengatakan Rules-nya Secara detail Banget Gak ada Waktu Apalagi Kalau Ada Player yang Ditanyain Tadi dimana Terus Dia cerita Musuhnya dimana Cerita sana Atau cerita Masalah rumah tangganya Nanti malah kebablasan Gak enak mas ya Masalah ikatan cinta Tadi sampai malah Apalagi cerita-cerita Masalah keuangan Nanti Maksudnya Jadi lama Masih dikenjara Gak keluar-keluar Dia malah Dikira Masih main Makanya itu Penting untuk kita Bahas juga Sekaligus kita Sosialisasi Lewat visual Biar nanti Teman-teman Enak lah Enjoy Bisa lihat Oh seperti ini Kan banyak yang Masih belum tahu Banyak yang mempertanyakan Itu semua Makanya saya ada Saran untuk Podcast Bareng kita Sekaligus Kedepannya Nanti Lebih mendalam lagi Terkait airsoft Selain mendaki gunung Ini kan juga Kegiatan order juga Sama-sama Olahraga Dan olahraganya pun Tidak main-main Ini di Chernobyl langsung Ukraina Fieldnya ini Berasa seperti Playground Tapi terbengkalai Mas ya Kayak di Pripyat Bekasnya Chernobyl Kerennya Miniaturnya Atau Dioramanya Replika Jadi itu tadi Tiga poin penting Dimana kita Banyak menjumpai Di Apa ya Skirmish Atau Gameplay Gameplay Wargame Airsoft ini Kebanyakan Tiga hal tadi Yang pertama Plane shot Terus Yang nembak Membidik Sasaran musuh Tapi dia tidak melihat Atau Bersembunyi Di balik Obstacle Mas ya Jadi cuma kelihatan Unit aja Gini Atau gini Atau gini Di bawah sini Istilahnya Superman ya Dalam arti Dia itu Kena hit Ketembak Tapi Tidak kerasa Atau Mungkin Tidak mau ngaku Mas ya Memang sengaja Tidak mau mengaku Nah itu Kasian karena teman-teman Sudah Capek-capek tuning Mas ya Capek tuning Biar efeknya tinggi Lebih akurat Tapi sananya Tidak mau ngaku Kan percuma Sudah capek-capek Tunang Tuning Tunang Tuning Malam tuning Pagi kok malah Seperti itu Tidak Terus yang ketiga itu Deadman Tell no tales Tidak boleh kita Kalau kena hit Menceritakan Atau memberikan posisi Dimana musuh berada Mas ya Jadi untuk kedepannya ya Ya kalau memang Mas Berkenan untuk membahas Airsoft lebih lanjut Ya kita bisa Boleh mas Saya tertarik Ya berminat airsoft ini Sebelum Suka mendaki Apa sesudah Sebelum Sebelum Saya pendaki itu Pertama kali diajak teman saya Teman SMA itu 2015 ke Semeru itu sih Berlanjut sampai 2020 kemarin terakhir pendakian saya Karena ada PPKM PSBB itu Semua gunung kan ditutup mas Kebetulan anggota SOP juga Youtuber juga Ada Samnawi Samnawi Sama AA HBB Itu udah senior Jangan lupa subscribe Menarik sekali kontennya Intinya kalau mau airsoft itu Harus safety first mas ya Yang pertama itu Safety glass mas ya Makanya ketika Sampaian GM SOP kan saya kasih Oh iya yang pertama Di awal-awal mau join sini ya Usahakan punya Safety glass dulu Google Atau mungkin Pelindung lah Full face Itu kan ada Sama harus pakai sepatu lah Iya iya Untuk unit jangan khawatir Kita punya unit banyak Iya tapi dipinjemin Pasti Tapi kalau dipinjemin unit Jangan lupa harus maju mas ya Nanti kalau gak maju Kamu tuh unit sudah pinjam Kamu maju Harus maju Event spring Yang Sangat sukses juga sih Sukses mas 120 orang itu Hitungannya sudah banyak banget Karena khusus spring Spring ya Bikan yang campur Makanya SOP kemarin Mengadakan Join Operation 4 Untuk mengakomodir Semua airsoft Yang ada di Jawa Timur Jawa atau Bahkan seluruh Indonesia Mas ya Sudah clear semua ya Tentang airsoft Sama Tiga hal Yang paling kita Sering kita jumpai Di field Masih ada Hal-hal yang Tidak boleh kita lakukan Itu tadi Sekian dulu Perbincangan Dialog hari ini Mungkin kita akan bahas Topik-topik yang menarik lagi selanjutnya Dengan arah sumber yang sama Mungkin atau bisa nambah lagi Nanti Oh bisa siap Nanti saya ajar Teman-teman Teman-teman S&P yang lain Oke Terima kasih Jangan lupa like Comment Subscribe Atau kalau perlu share Share itu penting Nah share itu penting Informasinya itu Nah informasinya itu Karena ini menarik Pembahasannya ini sangat menarik Menarik Oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua S&P airsoft Ketua Abadi Ketua Abadi Oh berarti diktator mas ya Yang lain saya tunjuk Tidak mau Saya terus Terima kasih